Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Rica, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Dian Iya, dari mana Bu Rica tadi? Dari jemput putri saya Bu Dian Oh, baru balik ke sekolah Iya, baru balik ke sekolah Gimana Bu Rica, kita kemarin sudah janjian ya? Iya, benar Ini kalau boleh langsung aja nih, mau nanya nih Kenapa nih Bu Rica, kelihatannya kok kayaknya kemarin belisa ya Sampai kita harus janji temu gini ya Iya Bu Dian, saya masih memikirkan terkait permasalahan Siswa binaan saya, siswa asus saya Yaitu tentang kurangnya aktif dalam pembelajaran di dalam kelas Dari ini, dari pembicaraan kita nih, pertemuan kita kali ini nih Sebenarnya apa sih yang ingin Bu Rica dapatkan nih? Saya sebenarnya pengen mendapatkan solusi Dari percakapan saya bersama Bu Dian ini Gimana cara mengatasinya itu, solusinya itu apa sih nanti itu Iya, berarti kita nanti ini ke depannya sama-sama Sambil membicarakan ini Semoga nanti ke depannya kita bisa dapat temuan Terima kasih Bu Dian Bu Rica, bisa dideskripsikan nggak lebih jauh nih Yang menjadi permasalahan atau yang Ibu Rica alami nih Sampai kita ngobrol seperti ini nih Iya Bu Dian, terima kasih Bu Dian Gini nah Bu Dian, ada siswa saya ini bernama Wildan Dia itu dari kehadiran tidak aktif Dari pembelajaran di dalam kelas itu juga tidak aktif Itu kayak males banget Kadang suka berebahan, lonjoran di atas meja gitu nama Bu Dian Iya, iya, iya Saya khawatir siswa tersebut kalau males atau tidak aktif Takutnya nanti ketinggalan pembelajaran gitu Nah, ini Bu Rica, kan Bu Rica sudah menyampaikan ya ini tadi ya Wildan tidak aktif ya dalam kegiatan pembelajaran Nah, Bu Rica, Bu Rica kan memiliki persepsi seperti itu Karena apa saja sih Bu? Apakah dari masukan dari teman-teman atau bagaimana gitu? Yang pertama saya dapat persepsi dari huru mapel Terkait pelajaran Bahasa Indonesia ya Bahasa Indonesia, Matematika, PJOKA, PKN Ada beberapa lagi gitu nabu Jadi saya tuh, ini kenapa ya Kok anak ini kok makin kesini Kok makin aktifnya itu hilang gitu loh Kok, pengangatnya pasif banget di kelas gitu Iya, 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 ibu Rica Jadi, ibu Rica ini ngerasa ini ya Ada perubahan yang dialami siswa ini ya, Bu ya Yang setelah ibu amati ini ada perubahan memang ya, ibu ya Alhamdulillah ada perubahan, Bu Setelah saya panggil siswa tersebut Terus setelah saya konfirmasi juga dengan orang tuanya Berkait kenapa misalkan kok tidak aktif, kurang bersemangat gitu Tapi ibu Rica sudah sempat bertemu dengan siswanya nih ya Untuk menanyakan kenapa penyebab-penyebabnya gitu ya, Bu Rica ya Alhamdulillah sudah kemudian Yaitu penyebabnya kenapa siswa tersebut tidak aktif dan pasif di dalam pelat Satu, yaitu kurang menyukai dengan mata pelajaran tersebut Yang kedua, yaitu alasannya Ibu gurunya itu mengajarnya terlalu monoton, Bu Begitu-begitu saja Jadi saya tuh males Kalau enggak, saya mending tiduran Jadi menyebabkan anak ini jadi monoton Apa pembelajarannya jadi monoton Anak ini jadi males Iya, ibu Terus Bu Rica, tadi kan ibu sudah menyampaikan ya Terus gimana nih perencanaan ibu ke depannya ini Untuk penanganan anak ini nih Untuk ke depannya rencana yang akan saya lakukan yaitu Pemanggilan orang tua, mbak Artinya kita bekerja sama dengan orang tua Orang tua kan saya datangkan ke sekolah Sharing, bertemu dengan beliau Terkait misalkan bagaimana siswa tersebut Konsep belajarannya di rumah Kalau boleh tahu lebih jauh ibu Rica Mengapa ibu Rica menggunakan perencanaan tersebut Kan menurut saya, Bu Yang paling efektif yaitu kerjasama Dengan orang tua, wali kelas, guru mapel, Bu Kalau misalkan saya menangani sendiri kan Nanti kesannya Ini bu Rica ini kok anu sendiri Nanti kita disalahkan loh, Bu Kalau berikutnya kalau ada sesuatu Nanti enggak ada pemanggilan secara resmi Dari sekolah misalkan Jadi kita saling bekerja sama gitu ya, Mbak Saling berkolaborasi Wali kelas, guru mapel Tapi apakah sebelumnya ibu pernah menghadapi Masalah yang serupa seperti ini Terus menggunakan teknik ini Apakah sudah cukup berhasil? Sebelumnya kurang lebih mirip ya Bu Dian dengan masalah yang ini Cuma di kelas 11 Kalau yang Wildan ini memang di kelas 12 Itu alhamdulillah keberhasilannya Keberhasilannya luar biasa, Mbak Ada perubahan selama ke depan ini Tetap saya pantau itu Meningkat, Mbak Artinya datang ke sekolah juga tepat waktu Aktif dalam pembelajaran Artinya dalam tugas kelompok Mapel, PKN Misalnya siswa tersebut itu aktif Ikut aktif mengerjakan tugasnya Artinya tidak pasif Yang biasanya itu pasif Sudah kamu aja yang mengerjakan Sekarang ini berani tampil maju ke depan Lebih percaya diri Matematika itu kan Pasaran yang menurut saya Yang susah ya, Mbak Itu dia sekarang berani Tampil maju ke depan Saya mendapat laporan dari guru metiknya Alhamdulillah, Bu Risa Sekarang Wildan sudah berani, Bu Tampil ke depan Walaupun masih salah Yang penting kan dia sudah Punya percaya diri Mau berusaha Ya itu, Bu Dari kegiatan yang sudah ibu lakukan Dengan Wildan Kolaborasi dengan orang tua tadi Juga dengan wali kelas dan guru-guru Tadi ya, Bu Ya, sejauh ini Menurut Bu Risa itu Apa yang ibu dapatkan pencerahannya Dari kegiatan yang Rencananya yang sudah ibu jalankan tadi Rencana ya, Bu Ya Pencerahan apa yang ibu dapatkan? Pencerahan Pencerahan yang saya dapatkan Yaitu Sampai bisa Kedetik ini Alhamdulillah Siswanya tersebut itu Tidak malu Atau tidak sungkan Biasanya kan Aku dipanggil guru BK Aku begini Ini enggak, Mbak Ini sudah Percaya dirinya muncul Aktifnya di dalam kelas Juga sudah Mulai Diekspresikan Berani Dan Untuk Pelajaran-pelajaran yang lain itu Bertahap Kan tidak harus Semua itu butuh proses ya Tidak instant Langsung berubah Ini enggak Cuma ya Memang saya sampaikan Kepada Bapak-Ibu guru MAPEL Mungkin Pembelajarannya harus Bervariasi Berdiferensiasi Sesuai dengan kebutuhan siswa Sesuai dengan kebutuhan murid Jadi bukan Bukan kemauan kita Kita Belajarnya begini aja Menonton Tanya jawab Itu kan Kayaknya kurang inovatif Ya Mbak Kalau kita sebagai guru itu kan Harus Ada kemajuan lah Enggak stuck Di situ aja Gitu ya kan Kita harus sering menambah Informasi terkait Pembelajaran Metode apa Yang akan kita Gunakan Di dalam pelas Diselaikan dengan Gaya belajar anak-anak Diselaikan dengan Gaya belajar anak-anak Iya Nah kayaknya itu Yang Ibu lakukan kan Sudah Cukup bagus ya Bu Tinggal kita Gimana caranya Bisa Kolaborasi lagi Dengan berbagai pihak Untuk mendampingi Mildan Ini kisahnya ya kan Bu ya Nah terus ini kan Ini oke ya Rencananya sudah oke Rencana Bu Rica Kedepannya lagi Ini apa Selain yang Sudah Ibu Tadi sampaikan Rencana Kedepannya Mungkin saya Tetap Akan berkomunikasi Atau Berbicara Empat mata Dengan siswa tersebut Itu dengan Memberikan arahan Memberikan motivasi Memberikan dorongan Yang positif Kepada murid tersebut Untuk Tetap aktif Di dalam pelas Berarti Kira-kira nih Anu Kalau boleh Di informasikan Ini Bu Rica Ada gak Rakan kerja Yang bisa Diajak Membantu Bu Rica Dalam prosesnya Ini Ada Bu Dia Saya biasanya Bekerja sama Dengan guru Mafal PKN Dan Alhamdulillah Beliau itu Kalau sama Murid-murid Sama anak-anak itu Dia bisa merangkul Bukan mengejas Bukan melebelin Biasanya kok Guru-guru Mafal yang lain Itu kan melebelin Ah kamu ini Anaknya Bandel Ini Anak-anak ini Tidak Alhamdulillah Dia bisa merangkul Ke anak-anak Dan biasanya Saya suka Kolaborasi Dengan guru Mafal PKN Sama agama Oh iya Memang sedikit Banyak Memang PKN Agama Bantu kita Untuk Anu ya Bu Untuk Membenerin Anak-anak Untuk karakter Benar-benar Sekali Bu Rica Nah Dari apa yang Sudah Ibu Rica Tadi Sampai Ada hal-hal Lain lagi Enggak Yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru Kalau hal-hal lain Untuk mendapatkan ide baru Mungkin Harus Lebih banyak Mencari informasi ya Meng-upgrade diri Gitu Bu Dian Tentang Pembelajaran yang Bervariatif Tidak monoton Gitu Iya Upgrade diri kita ya Bu ya Sebagai Udah Nah Oke Bu Sekarang kan targetnya Kalau ibu bisa targetkan Bu Rica Kapan kira-kira nih Selesainya gitu Target yang ibu Prediksikan Kira-kira kapan Selesainya Atau Terlaksananya Kalau untuk Pelaksanaan Insya Allah Mulai minggu depan Mbak Kalau untuk targetnya Saya menargetkan Dua minggu Semoga Dalam Waktu Dua minggu itu Cukup Dan ada kemajuan Buat Wildan Tapi saya berharap Penuh terhadap Wildan Insya Allah Mbak Sebenarnya Siswa itu Kurang perhatian aja Di rumah Jadi dia itu mencari Mencari-cari Perhatian sama gurunya Oh gimana Kalau berbuat begini Bagus dong Bu Rica ya Berarti ya Nah dari rencana Yang sudah kita bicarakan Bersama dari awal tadi ya Bu Rica Kira-kira Kalau bisa diprediksi Ini Skala 1 sampai 10 Kemungkinannya Untuk keberhasilan Rencana yang akan Ibu lakukan Untuk Wildan Ini berapa Kalau untuk skala Saya itu 8 Bu Dia 8 Kenapa itu alasannya 8 Karena Saya menganggap 8 itu Satu Dari siswanya Dia ada proaktif Dia mau Ketika saya panggil Dia mau Mengutarakannya Apa sih Permasalahnya Menyampaikan itu Mau mbak Terus Dengan Guru MAPEL Dengan guru PKN Itu Kolaborasinya Bagus Ketika dipanggil Guru MAPEL PKN Itu Alhamdulillah Datang Datang Dengan Berdiskusi Apa sih Maunya Wildan Kadang-kadang ditanya Begitukan mbak Maunya begini-begini Artinya dia itu ada Masih ada progres Berubah Gitu Kalau saya lihat Jadi komunikasinya Sudah mulai terbuka Ya Wildan Ya Bu Ya Alhamdulillah Yang awalnya Itu Tidak semua Guru MAPEL Dia mau merespon Banya Katang itu kan Sama anak Di Apa namanya Pak Tengaja 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 Tapi kalau Guru tertentu Yang menurut Wildan itu Nyaman Untuk Berkomunikasi Alhamdulillah Mau merespon WA dari Bapak-Ibu guru Mata pelajaran Yang lain Itu mau Alhamdulillah Berarti ada Masih ada Kepeduliannya Juga Dari dalam Dari Iya Iya Bu Oke Buri Cangih Mau nanya lagi Supaya Komunikasi kita ini Bisa kita ketahui Ini progresnya Sampai Dimana Itu kira-kira Butuh waktu Berapa lama Tiga sampai Empat minggu Tiga sampai Empat minggu Tiga sampai Empat minggu Iya Kalau mungkin Satu minggu Kan terlalu Masih Awal-awal Banget ya Mbak Mungkin progresnya Belum kelihatan Mungkin dari Aktifnya Dari apa itu Bisa Tiga mingguan Iya Kita kayaknya Menggunakan Lai Japan Layanan jangka panjang Layanan jangka panjang Dan Itu pun Masih tetap Kita Pantau Tetap Masih kita Bimbing Sampai Sampai Pesangkutan Sampai Lulus Supaya Juga Kita Memantau Ini Melihat Kemandirian Si Kalau Kayak Gitu Kapan Kita Dapat Ketemu Lagi Untuk Ngobrol Lagi Terkait Tentang Wildan Mungkin Minggu Depan Bulan Depan Bisa Mungkin Kita Bulan Depan Minggu Pertama Mungkin Kita Bisa Ketemu Lagi Sekalian Kita Nongki Nongki Iya Bu Benar Bu Dian Biar 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 Ada Oh Iya Kita Mau Nanya Sharing Lagi Sama Budian Kita Sharing Tentang Ini Gimana Tindak Lanjutnya Progresnya Apa Kemarin Iya Benar Bu Ika Bu Ika Kayaknya Kita Sudah Waktunya Masuk Sholat Zuhur Kayaknya Bu Ika Nanti Untuk Kedepannya Kita Janji Temu Lagi Kapan Kita Bisa Ngobrol Bareng Lagi Seperti Ini Bu Ika Siap Budian Iya Terima kasih Ya Budian Atas Waktunya Alhamdulillah 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 Hasil Percakapan Hari ini Saya Sudah Menemukan Solusinya Dan Saya Sudah Alhamdulillah Merasa Long Sudah Sudah Budian Budian Sudah Bagus Sekali Bisa Pedekatan Anak Anak Seperti Itu Iya Budian Nanti Kalau Memang Ada Hal-hal Yang Perlu Kita Komunikasikan Lagi Kita Komunikasikan tapi yang saya lihat Burika kayaknya sudah mulai agak sedikit menemukan banyak ide-ide baru untuk membantu mendampingi Ibu Dian itu pun berkat bantuan dari Ibu Dian sudah mengcoaching saya hari ini sama-sama kita sama-sama untuk membimbing anak-anak nih Bu supaya sukses sampai tujuan pembelajarannya ya Bu benar-benar Bu Dian terima kasih ya Bu Dian atas waktu iya sama-sama Burika sampai kembali lagi ya Burika Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih